Halo semuanya, ini merupakan video kelanjutan perjalanan saya solo trip dari Depok menuju ke Karimun, Jawa. Di perjalanan sebelumnya, saya sudah naik travel day trans yang menggunakan armada Beast White Horse dari Jakarta menuju ke Jepara. Bagi kalian yang belum tonton video perjalanan sebelumnya, bisa ditonton dulu karena ada beberapa informasi penting untuk kalian. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Nah, setelah menempuh sembilanjang perjalanan, akhirnya saya pun tiba di pelabuhan Kartini, Jepara. Ternyata kalau kita naik day trans, bisa diantar sampai ke depan pelabuhan Kartini, Jepara. Jadi pelabuhan ini adalah pelabuhan yang akan kita gunakan untuk menyeberang menuju ke Karimun, Jawa. Setibanya di pelabuhan, saya pun langsung masuk ke dalam dan memesan tiket kapal ferry menuju ke Karimun, Jawa. Dan ini menjadi kali pertamanya saya nyeberang ke Karimun, Jawa. Bagaimana cara pesan tiket kapalnya dan apa aja yang harus disiapkan? Yuk ikutin terus aja videonya. Rombongan dia kan. Ada yang bilang sebelas, ada yang lapan belas tadi. Lapan belas. Lapan belas ya? Oke. Lapan belas ya? Yaudah. Itu yang lapan belas ya? Iya banyak banget rombongan. Yaudah Pak, makasih Pak ya? Iya teman-teman, kita lanjut ke dalam aja. Nyari musholah, kita sholat dulu sebelum nanti matahari terbit. Nah ini pintu masuk pelabuhannya. Gila bulannya terang banget masih. Pelabuhan Jepara. Nah disitu tuh bangunannya. Deket kok. Jadi kalau kalian naik bis malam nih, dari Jakarta, kan turunnya di Terminal Jepara ya. Dari Terminal Jepara ke sini tuh deket jaraknya sekitar 1,3 kilo atau 1,8 gitu. Nah ini kojek paling 20 ribu. Nah ada becak juga disini. Eh nih banyak juga yang disini. Gokil. Nah beli tiketnya kayaknya disitu deh. Masih tutup kayaknya sih jalan segini. Nih bangunan pelabuhannya. Disini banyak warung-warung juga. Warung makan. Eh rame juga nih. Bule-bule berang tuh. Bule-bule tersebut. Gokil. Diketnya dimana ya? Di dalam sini nih. Udah buka deng. Udah pada antri. Wah gokil. Antri coba. Masih jam 4.50. Seperti dulu deh. Oh tuh kapalnya udah parkir tuh. Kapal si Ginjay. Jadi udah 2 penyebelangan. Ada kapal peri sama kapal cepat. Nah yang kapal cepat ini dimana ya dia parkirnya ya? Kayaknya sekitar sini juga. Entah disini. Ah ya sini kayaknya kapal cepat. Ini dia nih kapal cepatnya nih. Disini. Ini kapal cepat. Itu sana kapal peri. Berarti kok kapal peri masukkan lewat sana nanti. Gila jam segini udah ngantri. Gokil. Oh disini ada musholan. Tiket bahari. Nah ini kapal cepat nih. Berapa jam ya? 3 jam mungkin kapal cepat ini. Kalau naik feri kita 4 jam atau sekitar 5 jam. Ini loket kapal cepat disini berarti. Kalau gak salah kapal cepat hari ini gak ada deh. Kapal cepat besok dia. Jadwalnya. Tuh udah jadwalnya. Senen. Selasa. Senen. Jepara ke Karimun. Hari Senen. Selasa. Jumat. Sabtu. Karimun ke Jepara. Hari Senen. Rabu. Sabtu. Minggu. Dia pagi jam 9. Oke. Mantap. Nomor teleponnya udah ada ya? Eh ya gak ada nomor telepon. Gak tau lah. Gak tau. Puyang. Ini ada bangku juga disini. Ternyata musholanya di belakang sana. Di belakang sana musholanya. Gak bukan yang disini. Beda lagi. Oh ini loket kapal cepat juga loh. Liat lah. Oh iya nih loket kapal cepat juga disini. VIP 230. Udah buka loh kayaknya. Jam 5 bukanya kayaknya. Lagi siap-siap petugas disupnya. Nah ini borosan saya top up. E-money di Tokopedia. Tapi kalau kalian gak ada ini bisa top up disitu tuh. Tuh ada agennya. Agen top up. Kalian aja kartunya kurang. Katanya sih beli tiketnya pake E-money. Gak pake uang cash. Katanya. Atau jangan nanti liat nanti aja. Oke temen-temen kayaknya masih lama deh. Kita subuhan dulu aja yuk. Masih antri banget. Kita subuhan dulu. Anginnya kenceng. Oh di belakang sini musholanya. Tempat uduhnya dikunci. Gak bisa. Terus akal dikirannya. Kita uduhnya di sini temen-temen. Ini udah terang. Udah mulai oranye langitnya. Jam 5.15. Nah ini diampus holanya. Disitu juga ada sarung. Mukena sajadah macem-macem. Uduhnya di sini. Dan ternyata airnya asin. Air-air laut gitulah. Itu rombongan berwada-wada. Oke. Sekarang udah jam. Setengah 6. Kita lanjut beli tiketnya aja. Ada itinari. Liatan. Februari eksplis. Jangan lupa siapin KTP. Sama kartu elektroniknya. Nah jadi pembayarannya ini tuh gak bisa pakai uang cash. Kayaknya tadi bisa virtual account. Bisa transfer manual. Chris gak tau bisa apa gak itu. Gitu. Jadi siapin kartu elektronik aja. Buat jaga-jaga. Ini kayak mani. Bisa. Satu aja. Iya satu aja. Yang VIP ada. Iya. VIP masih banyak. Oke. Disini gak usah pakai Chris ya mbak. Pakai Chris gak bisa disini mbak. Gak bisa. Oh gak bisa. Yaudah. Tapi kalau transfer manual bisa. Hah? Mbak. Kalau transfer manual bisa. Bisa. Oh iya. Yang bawah pol. Itu aja. Oh gak gitu gak? Oh gak kayak mbak. Monok aja. Gak juang. Gak juang. Gak juang. Gak juang. Pake ibu 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 ibu. Bisa kan? Iya. Bawa ibu 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 ibu. Iya kan? Iya. kurang kurang berapa ada 200 kalau saldonya berapa 42 baru diisi itu saldonya berapa 2000 coba balik mbak coba pilih kartunya iya maaf apa yaudah yang bankingnya tuh mandiri bisa? iyaudah iyaudah tadi udah diisi 200 tuh gak mau oke iya iya oh disini mbak berenang TIP ya ini yang satu lagi nih 6 lagi nih Berser ATM bisa? apa? ha? M banking mandiri ini yang sekalian 6 lagi nih 5V berapa? layarnya 125 5V yaudah udah kak spesokotonya udah bekas pinjol itu mbak lumayan enak mbak mbak pinjol mbak sabar sabar lagi pusing ya ha? ha? kalau udah pada ini mendingan sih baby kan mau nyaman aku mau ini 4 jam 127 doang? ha? ya iya buat gue ribunya ini apa seransi oh iya oh iya berarti ekonomi 100 ya? 100 nah temen temen ini dia tiketnya harganya 125 ribu kelas VIP jadi karena perjalanannya cukup lama saya ambil kelas VIP aja lah lumayan buat tidur 5 jam sekarang jam 6 pagi dan lumayan juga antrinya setengah jam lebih ini dia portoketnya ini kapalnya itu jam setengah 7 ya masih setengah jam lagi berangkat jadi kita cari cari di tempat makan dulu disini banyak banget tuh warung-warung gokil gokil ini jangan suka hilang jadi tadi tuh pembayarannya bisa pakai manual juga bisa pakai money bisa manual tapi gak bisa pakai kris sayang banget nah ini ada UMKM disini oh udah boleh masuk kayaknya sih ke kapalnya tapi kayaknya bungkus makanan dulu deh bakal lapar saya nih oh ini ada oh iya ada penitipan mobil jadi kalau kalian mau ke Karimun Jawa nih tapi males bawa mobil karena kan mahal ya kalau mobil ya mobilnya bisa titipin disini perharinya tuh sekitar 20 ribuan tadi saya udah nanya gitu daripada bawa mobil ke Karimun terus mahal mending titipin disitu aja oke nah ini dia temen-temen kapal yang akan mengantarkan saya menuju ke Karimun Jawa namanya kapal si Ginjay nah si Ginjay itu ya setelah saya baca-baca ternyata si Ginjay ini adalah semacam apa benda pusaka khas Jambi keris gitu keris si Ginjay namanya dan setelah saya baca-baca infonya sih kapal ini tuh home portnya di Jambi dan berarti kapal ini dikirim dari Jambi tapi ada juga yang bilang bahwa kapal ini dikirim dari Sibolga Sumatera Utara mungkin pernah berdinas di Sibolga kali ya kapal feri di Sibolga sana gak tau feri Sibolga mana mungkin Sibolganias kali Gunung Sitoli nah disini tempat peniptipan mobil ya temen-temen jadi kalo kalian pengen ke Karimun Jawa nih tapi kalian bawa mobil mobil titipin disini aja karena kalo kalian bawa mobil nyebrang naik kapal itu mahal banget tiketnya gitu jadi titipin disini aja biar kalian nyebrangnya jalan kaki supaya lebih murah soalnya ngapain juga bu mobil ke Karimun disana tuh kayak sia-sia gitu mau mobil ke sana mending disana nanti nyewa motor aja lebih murah untuk penyewaan motor kayaknya disana banyak deh nanti kita lihat aja dan kayaknya saya salah hari kesininya nih harusnya gak sekarang hari Jumat rame banget ternyata nah saya pengen bungkus makanan dulu katanya sih disini ada dekat penitipan mobil disini oh sini bisa nih bungkus makanan disana aja tidak tidak bisa bungkus makanan bisa nasi oke ayam sayurnya ini mau sama tempe tempe oke beres makan disitu totalnya tadi 15.000 makan sama beli aqua 1 jadi sekarang kita langsung aja ke kapalnya sekarang udah jam 6.20 sekitar 10 menit lagi kapalnya diberangkatkan dari Jepara asli ini rame banget ternyata banyak yang cuti sekarang sebenernya saya juga bingung sih ini di Karimun Jawa nanti mau ngapain aja soalnya ini juga trip dadakan banget kemarin sore saya ngeliat masih ada tiket ke Jepara yaudah saya langsung pesen dan malamnya langsung berangkat tanpa babibu langsung cus urusan nanti sampai Karimun Jawa belakangan saya juga belum pesen penginapan terus juga ini gak ikut open trip ya saya dan disono juga gak ada kenalan siapa-siapa temen-temen ya jadi inilah gambaran ketika kalian solo trip gabut ke Karimun Jawa seperti ini temen-temen tanpa planning tanpa rencana gitu tapi tenang aja nanti bakal saya infoin apapun itu yang saya dapet di Karimun Jawa santai aja oke dan bagi kalian yang mau ke Karimun Jawa sebenernya lebih enak ikut open trip ya banyak banget kok open trip open trip di Instagram biasanya kalau ikut open trip gitu tuh udah difasilitasin semuanya kayak penginapan dan lain-lain jadi ya gak perlu pusing-pusing lagi tapi kalau saya sendiri sih lebih suka ngalor ngidul sendirian seperti ini sih gak tau kenapa ya seru aja gitu berpetualang nah ini dia foto kapalnya dulu wajib selamat menikmati terima kasih oke teman-teman setelah puas berfoto-foto kita langsung aja masuk ke kapalnya jadi ini adalah KMP si Ginjay yang mulai beroperasi disini tahun 2014 sebelum KMP si Ginjay ini ada KMP Muria tapi Muria off kayaknya dia tahun 2014 semarin terus digantiin sama ini KMP si Ginjay lebih cepet dia waktu temponya dibandingkan KMP Muria oke siapin tiketnya dulu mas mas tiketnya ini ya maaf KTPnya mas oh KTPnya juga ya ruangannya ini ada koordinnya ya mas oh ya VIP ya siap makasih ya mas siap oke yuk kita langsung aja naik ke kapalnya ini tiket yang udah di ini dirobek ya sama petugasnya dan kita dapat ruangan VIP yang ada hoardingnya udah udah puas foto-foto kita masuk aja nih ini kapal milik SDP angkutan sungai danau dan penyeberdangan lihat sini maksudnya oh ini angkut logistik juga temen-temen buat dijual di Karimun kita lihat-lihat dulu kondisi kapalnya ada apa aja fasilitasnya oh ini ekonominya nih ini ruangan apa ini oh VIPnya di depan sana gudang oh VIPnya di depan sana tadi kita lihat-lihat dulu ekonominya ekonominya ini ruangan apa ini luangan apa ini di tempat wudhu nih mushollah paling belakang dengan tuduh enggak bisa naik ke atas deh langsung aja kayaknya enggak ada topdeck-nya Hai apa ada Oh ada tuh Hai ngomong-ngomong sih bingung ke atas ini naiknya dari mana ya itu bisa naik ke atas sih tapi apa kayaknya buat petugas tuh ini ruangan VIP mana ini 17-18 di sana kayaknya udah left jacket bisa deh Mas, ke atas itu nggak bisa ya? Kayaknya lewat sehara deh Lewat dalam ya? Iya lewat dalam kayaknya Tadi saya nyari-nyari kagak ada tangga aja Gak ada Kayaknya ruangan ini kali ya Sebelah yang tangga Tadi kita ke kiri Sebelah kanan yang kiri Waktu sudah menunjukkan pukul setengah tujuh pagi Lebih lima menit Tapi masih ada beberapa penumpang yang belum naik Dan memang sebenarnya sih Jadwal kapal ini tuh normalnya jam tujuh pagi ya Tapi di hari-hari tertentu Kapal ini berangkat lebih cepat Seperti di hari ini contohnya Hari ini kapalnya berangkat lebih cepat Sebab setibanya di Karimun Jawa Kapal ini nanti langsung balik lagi ke arah Jepara Pada pukul setengah dua siang Dan saran saya Bagi kalian yang mau naik kapal ferry ini Terlebih hari Jumat dan hari Sabtu ya Itu datangnya jangan kesiangan Karena rawan kehabisan tiket Apalagi kalau kalian yang mau ambil kelas VIP Jadi ya datangnya agak pagian aja Ya minimal subuh lah Udah sampe sini Atau jam limaan aman lah kayaknya Dan kalau udah kehabisan tiket kapal ferry Kalian mau gak mau harus naik kapal cepat Yang tiketnya dua kali lipat Tapi kecepatannya juga dua kali lipat Dari kapal ferry Bahkan jadwal ketibaan kapal ini tuh Nanti berbarengan dengan kapal cepat Yang akan berangkat jam 9 pagi nanti Oke sudah dilaikin ramdor nya Jam 7.18 Ini kita perkiraan sampai di Hari Munjawa tuh sebelum Jumatan Berarti nanti keburu Jumatan disana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apaan itu? Ntar Tuh tuh Kelihatan gak? Nah enak Ada kan? Itu yang lebih kecil lagi itu? Ada tuh Lihatannya yang lebih kecilnya Itu yang lebih kecil Itu yang lebih kecil Kalau di zoom bisa kelihatan itu penyum besar Nah itu ada penyum besar Itu ada penyum besar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa yang lebih kecil selamat menikmati 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 karena mata udah lumayan berat akhirnya saya kembali ke ruangan VIP untuk beristirahat oh iya di ruangan VIP ini sudah terpantau oleh kamera CCTV untuk tinggi badan 170 cm ke atas ruangan VIP ini nyaman sekali karena legroomnya atau ruang kakinya lumayan lega sehingga kita bisa keselonjoran dan gak perlu terganggu penumpang depan ketika merebahkan kursinya untuk suhu AC nya untuk suhu AC nya juga pas gak bikin kita menggigil kedinginan dan juga gak bikin kita lepas jaket kegerahan karena di setiap kursi gak ada USB charger nya jadi di depan sana disediakan stop kontak tapi rebutan ya selamat menikmati 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 Itu ya airnya tuh Apa ya keruh gitu Kotor tapi ini cakep banget asli Oke jadi perjalanan dari Jeparak ke Karimun Jawa bener 5 jam 5 jam lebih dikit Ini kalau tadi berangkatnya tepat waktu mungkin ke Buru Jumatan Tapi karena telat jadi gak keburu Jadi dari Jakarta ke sini Saya menghabiskan hongkos sebesar Rp 360.000 Ya lumayan lah Nah nih Bahan-bahan pokok yang bakal ditaruh di sini Karimun Jawa Nah itu dia kapal cepat yang baru sampai Dari si Jepara juga Oke yuk kita lanjut lagi ke Sana Nah ini dia bangunan terminalnya Kelabuannya Biasanya sih di sini banyak yang nawarin sewa motor Oke ini bangunan Loketnya di mana ya Kalau khusus kapal cepat di sini Berarti dermaganya Eh pelabuhannya gak dipisah ya Pelabuhan biasa sama kapal cepat Sama-sama di sini Nah ketika kalian tiba di pelabuhan Karimun Jawa Di sebelah kanan itu Orang-orang yang memegang tulisan itu Mereka menawarkan jasa tour guide Atau open trip Jadi kalau kalian trip ke sini sendirian Kalau mau ikut open trip juga bisa banget Nanti bakal digabung-gabung dengan rombongan lain Untuk harganya kisaran 200 ribuan Dia ada yang seharian Ada juga yang setengah hari Nah yang setengah hari itu Dimulai dari sekitar jam 2 siang Sampai dengan maghrib Ada yang open trip darat Dan ada juga yang open trip laut Yang open trip laut tentunya Sudah termasuk snorkeling Untuk yang open trip darat Dia cuma berkeliling-keliling aja Dia lewat jalur darat Kita jalan aja Dekat juga Sewa motor Kagak yang nawarin pisah nih Nah ini Selamat datang di Karimun Jawa Ini ada loket counter Taman Nasional Karimun Jawa Tiket masuk Oh disini beli tiketnya Itu ada entering tiket Karimun Jawa Nasional Park Ini kok kagak ada yang nyewain Oh gitu Pak itu tiket masuk buat apaan pak? Emang tiket masuk kawasan Oh kawasan ini? Iya Oh gitu Kok egotelnya siapa? Enggak, saya sendirian aja Tetap beli? Oh gitu Oh iya Biasanya kalau egotel Oh udah sekalian Nah inkluder Oh iya Kalau yang perangkat sendiri Biasanya tidak tahan Tiketnya berapa masuk pak? Cuma Rp 5.000 Oh Rp 5.000 Kalau sewa motor berapaan sini pak? Sewa motor Paling berapa? 100 100 ya Paling tinggi 100 Tapi disini ada Biasanya ada yang nawarin ya? Ada Berarti beli tiket dulu nih pak? Oh iya Siap Kasih pak Iya Kasih pak Yuk Kak Satu orang Oke Masih dari mana? Jakarta Iya Kasih Kasih mas Yuk Ini Rp 5.000 Rp 5.000 Eh Oke Kayaknya saya gak tau nih bakal sewa motor atau enggak Saya mau jalan kaki aja lah Ke kotanya Kotanya itu ke sana ya berarti ya Alun-alunnya di sana Itu ada masjid besar juga di sana Iya Saya juga gak tau nih bakal keliling sini atau enggak Kayaknya sih gak bakal deh Deket kok jalan kaki dari sini ke kotanya tuh sekitar 1,5 km Kalau dimenitin ya paling 10 menit jalan kaki Disini gak ada angkutan umum ya kayaknya Gak ada angkut-angkut juga Pulau nya kecil Iya udah kita jalan kaki aja Sambil cari-cari penginapan deh Kayaknya saya nginep disini Besok pagi balik naik kapal cepat Yang jam jadulnya sih jam 7 Ini dia Pelabuhan Karimun Jawa Nah soalnya apa ya Kalau saya sewa motor sekarang deh Besok itu kapal cepatnya jam 7 pagi Udah berangkat Nanggung banget Bener-bener nanggung sih Jadi ya Mending Gak usah sewa motor deh Kota 1 kg dari sini Jalan ke arah sana Iya bang Perhari berapa bang? Tujuh lima Tujuh lima Oh ya udah Oh ya udah Ya udah nanya tuh Ya Ya udah Ada SPBU juga sih Oh sehari Tujuh lima Sewa motor Ini ada Pertasop disini Entah Pertasop Oh enggak nih SPBU dong Tapi kecil Ada Pertalet juga disini Kalau Pertasop kan Dia cuma Pertamak doang Nggak ada musyola Disini Kita jalan kaki aja Kesana Oh banyak yang sewa motor Ini rumah makannya udah Tidak berokrasi lagi Kayaknya mah disini Banyak homestay gitu Ini homestay Blue coral Mestay juga nih Pananya disini dulu kali ya Kalau disitu bisa Kita disitu aja Tadi sewa motor Tujuh lima Apakah kita sewa motor saja ya Sampai besok Kayaknya sih banyak sini penyewa motor Nggak disitu doang Tapi enaknya sih Nyewa motor di pelabuhan Biar besok kalian Kalau mau naik kapal tuh Balikinnya di pelabuhan gitu Tapi asli Panas banget jalan disini Makan dulu kali ya Oh ini homestay Oh ini homestay juga tuh Banyak yang makan disitu Ini homestay juga nih Oh ini laundry Melawan ngeri Melawan ngeri Ini apa ini Ini apa ini Kayak rumah makan gitu Amorai ya Cafe and Resto Amore Nah ini homestay juga nih Blue Laguna Inn Ginep disini enak kayaknya Omestay juga nih Omestay Akbar Nah ini gapura selamat datang kotanya Kayaknya Nah disini banyak banget Homestay homestay Hotel juga ada Tapi saya bingung ini Dimana ya Enak kayak Tanya-tanya Kita simpan dulu Nyari tempat ngopi dulu dah Ini penting banget Es jagung Bada-ada terotower disini Pelabuhan Mana ya tempat ngopi ya Sambil mikir-mikir Inak dimana Oh ini juga ada homestay disini nih Di dalam Aduh Kok gak ada warko Nah disini enak Udah ada trotowernya nih Bisa berjalan kaki Nah Lebih aman Ini homestay juga nih Duta Karimun Mas jadi rentang hongkong Apa Rentang hongkong Berapaan 75 75 Ini langsung pake aja Tadudah pak Ini kan dimana Enggak belum tau Nginep dimana Aku ada penginep balik kipas Mau Dimana Berapa 100 100 Enak gak tempatnya Enak ya cek dulu Cek dulu dong ya Deket gak Deket Dimana Pak kok Pening itu loh Jalan aja dah Dimana Oh ini Oh Datu ya Oke Enggak saya mau nyewa motor Tapi nanggung Soalnya besok pagi mau balik lagi Naik kapal cepat Oh satu malam aja Iya Makanya Jam 7 kan Itu loh ya Kalau mau oke Baru dipasang sepreng Nanti dulu dah Lihat dulu ya Gak apa-apa Kalau mau rental motor Ada Tadi disini 5 Emang harganya segitu ya Rental motor sini Oke teman-teman Kita lanjut Perjalanan ke Alun-alun Tadi Abis ngobrol-ngobrol Sama mbaknya Ternyata Kapal lawit itu Dia sandarnya Enggak di pelabuhan Itu Teman-teman Kapal lawit Sandarnya Di pelabuhan sana Ujung Jarak dari sini Kesana tuh Sekitar Satu jam perjalanan Dan Kalau ngojek 150 Lawit itu Kesana Besok ada jadwalnya Tudia lawit Dari Sini Ke Semarang Eh besok Lusa Hari Minggu Nah Kita lewat sini Jalan ke arah Alun-alun Terus juga bisa Kiri juga bisa Ini ada apotek Juga disini Gila Gresang banget Jadi emang Kalau kalian mau ke Karimun Itu Lebih enak Rame-rame Sih Asli Oh enggak Ikut open trip aja Jangan sendiri Ya pokoknya Kalau kesini Kayaknya saya Enggak bakal Muter-muter Disini Karena Udah banyak Yang bikin Di Youtube Pasti udah banyak Banget Ya mungkin Disini cuma Tidur-tidur aja Kali Atau mungkin Ikut kapal yang Oh enggak Nyerah kesini aja deh Biar besok pulang Bisa naik kapal cepat Belum pernah Saya naik kapal cepat Paling ngerasain gitu Dan katanya Oh ini ada Bang BRI juga disini Dan katanya tuh Kalau kita mau naik kapal cepat Tiketnya tuh Harus Bisa dipesan online Teman-teman Bisa di booking gitu Tiketnya Lewat Aplikasi Mantap sekali Ini alun-alunnya Kemana ini Katanya di alun-alunnya Itu ada Warcock gitu Oh ke depan lagi Mas ya Alun-alunnya Iya Masih ke depan lagi Alun-alunnya Nah ini banyak Tukan makanan Ada pecel lele Katanya di sekitar sini Harga makanannya Murah-murah Dekat alun-alun Itu Sekali Bisa mencari penginapan Ada pos Shandu juga disini Jadi Kalau kalian mau naik kapal cepat Biar gak kehabisan tiketnya Itu tiketnya Bisa dipesan Lewat Online Lewat aplikasi Bahari Express Dan kalau misalnya Gak bisa pesen Lewat online Itu bisa Malamnya Kalian bisa pesen Di pelabuhan Tiketnya Dari Landry Homestay Ini juga Homestay Banyak Sini Homestay Banyak Tempat Merchandise Oh ini Alun-alunnya Mencari Tepat Warkop Warkop gitu Kagak ada Pisan Oh disitu Tepat 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 ini SD Negeri Karimun Jawa keren SD nya cakep dan kita makan siang dulu yuk biar kagak linglung nah tuh warung tegalnya di sana katanya sih itu murah-murah kita makan dulu wad sini saja Mbak siapa Oke kita makan siang dulu sambil cari-cari penginepan terakhir terakhir Terima kasih. 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 Pihak Pelni mengadakan open trip di Karimun Jawa ya. Biasanya sih gitu. Kayak kemarin pas sandar di Bali, pihak Pelni itu mengadakan open trip atau tour keliling Bali. Mungkin di Karimun Jawa pun sama seperti itu juga. Nah kalau kalian naik kapal pelni nih dari Semarang ke Karimun Jawa itu sandarnya jauh banget dia di pelabuhan Legon Bajak. Pelabuhan Legon Bajak ke alun-alun aja jaraknya jauh banget dari ujung ke ujung. Naik ojek ongkosnya seratus ribuan. Sedangkan kalau kalian mau sewa motor juga bisa banget sih. Di sana itu ketika ada jadwal kapal sandar bakal ada banyak yang menyewakan motor. Begitu. Jadi ya saran saya sih lebih enak ya. Kalau mau ke Karimun Jawa ya nyebrangnya dari Jepara aja. Nah kapal lawit ini tuh rutenya muter dia. Dari Semarang dia ke Karimun Jawa terus balik lagi ke Semarang. Dari Semarang lanjut ke Pontianak kalau nggak salah ya apa ke Kumai. Dari Pontianak terus lanjut lagi ke Tanjung Pandan Bangka Blitung. Nah dari situ baru lanjut ke Jakarta. Dari Jakarta nanti laut ini balik lagi ke Tanjung Pandan, ke Pontianak, ke Kumai juga dia Kalimantan Tengah. Terus balik lagi ke Semarang dan ke Karimun Jawa. Jadi dia jadwalnya nggak ada setiap hari. Dari Semarang ke Karimun Jawa. Begitu. Oh iya beberapa waktu lalu saya juga pernah naik kapal lawit saat momen Natal dan Tahun Baru. Jadi di saat-saat tertentu tuh setiap setahun sekali kapal lawit ini melayani pelayaran ke Nias. Ke Padang terus juga ke Nias Sumatera Utara teman-teman. Kalian bisa tonton videonya di layar kaca ini. Nah ini dia teman-teman kita dapet yang nomor tiga. Ini nomor tiga. Ini berarti ya. Kamar mandi dalem. Oke ini dia kamarnya. Harganya salah tadi saya. Aturan hanya harga dulu. Ternyata harganya Rp250.000. Tapi enak sih ini bagus. AC. Terus kamar mandinya juga luas. Besar. Dan tadi juga si ibunya ramah. Nama si abangnya ramah juga. Oh ada AC. Ada kipas juga disini. Gitu teman-teman. Ini Rp250.000 per malam. Nggak ada harga yang lain sih. Ini doang katanya. Cuma AC semua disini. Gitu. Dan ya. Kayak mau istirahat dulu. Mau sholat. Dan ini sedikit informasi ya. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama si ibunya katanya. Kalau disini tuh bisa open trip. Harganya Rp200.000. Open trip itu seharian. Dari jam 9 pagi. Terus tadi juga ada yang open trip. Ada yang mulainya jam 2 siang juga ada. Itu juga hitungannya sama aja Rp200.000. Gitu. Jadi saran saya kalau kalian mau kesini. Ikut open trip aja nanti digabung-gabungin gitu. Misalnya kalian sendirian nih. Kayak saya. Yaudah kalian ikut aja open trip. Nanti bakal nimbrung ke rombongan lain. Bakal dicariin sama pihak ininya. Gitu. Tapi kayaknya saya nggak akan ikut open trip. Karena. Males aja sih. Yang penting udah kesini. Udah tau. Oh iya. Ternyata gini tuh. Kalau munjawa. Mantap. Ternyata gini tuh. Ini kuning meh. Lih taman. Nambeng aja ketat nge Terima kasih.